Pemirsa Undang-Undang Pemilu yang telah disahkan DPR pada bulan Juli 2017 lalu masih menyisakan sejumlah masalah. Salah satu pasal yang menjadi masalah dan berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi adalah pasal 173 ayat 3 Undang-Undang Pemilu. Pasal ini dinilai diskriminatif dan melanggar asas keadilan bagi semua partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Undang-Undang Pemilu yang telah disahkan DPR pada bulan Juli 2017 lalu masih menyisakan sejumlah masalah. Di antaranya ada verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Undang-Undang yang baru disahkan ini bahkan rencananya akan segera digugat dengan cara uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pasal yang menjadi masalah dan berpotensi digugat ke Mahkamah Konstitusi adalah pasal 173 ayat 3 Undang-Undang Pemilu. Pasal ini dinilai diskriminatif dan melanggar asas keadilan bagi semua partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Artinya harus ada keadilan, tidak boleh ada partai yang diistimewakan, ada partai yang dilakukan verifikasi secara khusus. Keinginan partai politik calon peserta pemilu 2014 untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hal verifikasi bukan tanpa alasan jika melihat dinamika politik di Indonesia. Memang yang tadi itu tingkat kepengurusan terpenuhi kuotanya 100% di provinsi kemudian level kedua di kabupaten kota 75% terpenuhi kepengurusan itu representasinya kemudian 50% itu kepengurusan tingkat lurah atau kecamatan. Yang lebih serius lagi bagaimana memastikan ada pemekaran di daerah setelah pemekaran 2015 yaitu ada penambahan 1 provinsi kemudian 11 kabupaten kota. Nah kalau ini tidak di verifikasi kan lucu juga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!